Intro Dan anda masih bersama dengan kami disini di Maestro Morning Coffee Dan tiba saatnya untuk kita ngobrol-ngobrol nih Nel ya Tentang masalah kesehatan Nel Dan kita juga punya informasi-informasi juga ya tentang hal ini ya Iya benar Anyway Nel, kalau misalnya ada satu penyakit yang mungkin agak ditakuti Dan mungkin banyak ditakuti ya sama orang-orang di Indonesia Ini mungkin adalah penyakit kanker, benar gak sih? Betul ya, tapi ingat bukan kantong kering secara ini masih awal bulan ya Beda Nel Ini beda ya Robert Ini kanker beneran Nah kanker ini adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal Dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker Umumnya sebelum kanker meluas Penderitaan ini gak merasakan adanya keluhan ataupun gejala Nah kalau udah ada gejala biasanya penyakitnya udah lanjut Nel Meskipun penyebab kanker ini belum pasti Tapi setiap orang dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara hidup sehat Dan menghindari penyakit kanker dan juga bisa memeriksakan kesehatan secara rutin Nah untuk tanya-tanya lebih lanjut Kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita dari Lab Prodia Yang pertama kita mau sapa dulu ada Mbak Winnie Selamat pagi Mbak Winnie Selamat pagi Waduh sehat sekali luar biasa Dan satu lagi ada Mbak Nelly Mbak Nelly apa kabar? Halo Mbak Y Baik ya bukan Nelly yang ini ya Ini Nelly Surgawi Mbak Winnie dan Mbak Nelly kita lagi ngomong-ngomong nih Tentang masalah penyakit kanker nih Saya mau tanya dulu sama Mbak Winnie nih Bisa diceritain sedikit gak sih lebih jauh tentang penyakit kanker ini? Oke Kanker ini seperti tadi sudah disebutkan ya Adalah terjadinya akibat pertumbuhan sel yang tidak normal Jadi sel-sel jaringan tubuh kita Yang harusnya ada aturannya Ini dia jadi gak mau ikut aturan si selnya itu Karena berubah jadi sel kanker Jadi dalam perkembangannya Sel-sel kanker ini Pertumbuhannya cepat Sangat cepat Kemudian tidak terkendali Kemudian juga dia bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain Jadi misalnya tadinya Dari paru misalnya Nanti jadi ke tulang Jadi kemana-mana gitu Nah kanker itu sifatnya kayak gitu Nah kemudian Kalau yang umum di masyarakat Ini kadang-kadang ada yang menyebut juga kanker ini tumor Tumor gitu ya Padahal tidak semua tumor itu kanker Jadi tumor itu sebetulnya adalah segala jenis benjolan Yang ada di dalam tubuh kita Jadi Apa namanya Tahilalat Itu juga disebutnya tumor Kemudian jerawat Bisul dan sebagainya juga masuk Cuma kita bisa bagi dua tumor ini Jadi ada tumor ganas Dan ada juga tumor jinak Nah kalau tumor ganas ini sebetulnya yang kanker Tumor ganas Jadi seperti apa sih sebetulnya tumor ganas itu Kalau si tumor ini berubah sifat Misalnya si tahilalat atau andeng-andeng ini membesar Kemudian warnanya berubah ya Misalnya tadinya coklat jadi agak merah Kemudian ada gatal seperti itu Nah itu tahilalat yang sudah berubah sifat Nah kita harus waspada seperti itu Umumnya kalau kanker ini sebenarnya hanya menimpa orang-orang tertentu saja atau memang setiap orang bisa kena kanker sih sebenarnya Sebetulnya setiap orang punya kan untuk kena kanker Jadi dalam tubuh kita itu memang setiap saat kan sel kita itu bersiklus ya Jadi dia berubah Nah bila pada saat siklus itu ada yang mengganggu apapun Itu bisa berubah sifatnya menjadi sel kanker Cuma secara normal tubuh kita juga punya mekanisme untuk menyetop pertumbuhan yang tidak normal Cuma misalnya karena usia sudah lanjut seperti itu Ataupun ada gangguan yang lain Si mekanisme yang menyetop ini jadi hilang Jadi akhirnya pertumbuhan yang tidak normal itu berlanjut terus sehingga muncullah sel kanker Oh oke nah tapi gini nih Mbak Wini saya punya teman ya Robert ya Hidupnya sehat banget ya Nah tapi kadang-kadang kita bingung kan ya penyebabnya kanser itu sendiri itu apa gitu Kayak tadi saya punya teman sehat tiba-tiba didiagnosa karena kanker Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker ini? Kanker itu sebetulnya lebih ke banyak sih ya penyebabnya Walaupun sekarang gak bisa disebutin langsung penyebabnya adalah ini Belum bisa sampai saat ini belum bisa Tetapi yang jelas kalau misalnya orang tersebut punya keturunan Jadi apakah orang tua atau misalkan kakek nenek ada yang punya kanker Berarti kita juga punya kecenderungan hal yang sama seperti itu Jadi ada sifat genetiknya juga? Ada sangat ya untuk kanker itu genetiknya cukup kuat seperti itu Kemudian ada juga hal-hal di luar genetik yang bisa mempengaruhi Kalau disini disebutkan contohnya itu misalnya dari bahan kimia Bahan kimia Bahan kimianya apa aja? Ini yang paling mudah ini dari asap rokok misalnya Kemudian dari polusi udara, asap kendaraan seperti itu Yang terpapar terus masuk ke dalam tubuh kita Itu bisa menyebabkan perubahan pada sel-sel tubuh kita Akhirnya berubah jadi sel kanker Itu bahan kimia Kemudian penyinaran yang berlebihan Sinar ultraviolet Sering panas-panasan nih misalnya Atau olahraganya di atas jam 10 pagi Terpapar sinar matahari terus-terusan Itu juga bisa Kemudian yang lain misalnya ada virus Seperti pada kanker leher rahim Itu virus Kemudian hormon Jadi hormon dalam tubuh kita juga ini bisa Kalau misalnya ada yang berlebih Ini tidak akan menyebabkan hal yang baik juga Kemudian dari makanan juga ada Jadi banyak makanan yang diawetkan Atau banyak mengandung lemak Itu bisa memacu juga Jadi banyak banget sebenarnya ya Hal-hal yang bisa menyebabkan kanker ini Nah tadi kan disebutkan di informasi di awal Yang tadi juga sudah kami sampaikan Bahwa sebenarnya kalau gejala kanker ini Di awalnya gak kerasa gitu loh Nah biasanya apa sih sebenarnya gejala yang perlu diperhatikan gitu Kalau sampai takut gitu Aduh jangan-jangan Ada gak sih gejala-gejala awal yang bisa diperhatikan gitu Iya Sebetulnya ada Ada beberapa gejala yang bisa kita lihat Walaupun ini belum tentu menunjukkan juga Karena kanker itu kan jenisnya banyak ya Yang pertama itu contohnya Pada waktu buang air besar atau buang air kecil Ada perubahan Ada gangguan Misalnya jadi diare terus Kita harus waspada Kemudian alat pencernaan terganggu Sering sakit perut Ada sering mules-mules Kemudian sulit menelan Seperti itu Kemudian yang berikutnya Suara serak Atau batuk yang gak sembuh-sembuh Ya jadi udah berbulan-bulan Periksa misalnya Takutnya ada gangguan paru Ternyata bukan Disangkat TB Ternyata bukan Kita harus waspada juga ya Kemudian ada benjolan Ya misalnya di payudara Atau di tempat-tempat lain juga bisa Kemudian tayi lalat yang berubah sifat Seperti itu Atau ada darah atau lendir yang abnormal Yang keluar dari tubuh kita Dan satu lagi Kalau misalnya ada luka atau koreng Yang gak sembuh-sembuh Itu yang paling gasar Tetapi sebetulnya Masih banyak lagi Kejalan lain yang harus kita waspadai Oke oke Nah berbicara tentang cancer ini sendiri Buat kita yang awam kan Ternyata kan ada banyak banget kan Jenis-jenisnya gitu Kadang-kadang kita pikir Kayak tadi ah ini mah apa-apa Kancer gitu kan Tapi kadang-kadang kita juga jadi parno sendiri gitu Kadang-kadang belum tentu cancer Kita pikir itu cancer gitu Karena sebenarnya Jenis kanker itu yang paling banyak terjadi Itu apa sih Bu? Oke Ini agak sedikit berbeda Pada pria dan wanita ya Kalau pada wanita Pada wanita itu yang paling banyak itu Kanker payudara Kanker payudara Dan kanker leher rahim Servix ya Servix Kalau pada pria beda lagi Kalau pada pria ini kanker kolon Kanker utus besar Kemudian kanker Prostat Kanker hati Dan kanker paru Lebih banyak pria ya Kamu menang Ya sama aja Suka aneh-aneh Tadi juga Menyikapinya Misalnya kan banyak sekali juga mungkin Tapi kita senang juga sih Lihat masyarakat Indonesia Khususnya warga Bandung nih Sekarang udah mulai Sadar untuk meriksakan diri secara berkala Ya gak sih Nah kalau pro dia sendiri Ada gak sih Program untuk Yang deket-deket ini nih Yang lagi diadain Untuk warga Bandung Dan sobat maestro Yang pengen Meriksakan diri secara berkala Khususnya untuk yang cancer ini Oke Ada banget ya Di lab pro dia Jadi Karena ini juga memang Sebagai program tahunan Dari lab pro dia Di bulan April ini Kita memberikan Program untuk Ke arah screening kanker Nah kita concern ke Kanker cervix Atau kanker leher rahim Sama kanker prostat Jadi nanti Yang mau periksa Atau deteksi dini Boleh Ke lab pro dia Nanti untuk kanker cervixnya Kita ada periksaan SSBC dan HPVDNA Itu akan kita langsung Kasih keringanan biaya 20% 20% Betul Kemudian untuk Non laboratoriumnya Kita akan berikan Keringanan biaya Sebesar 15% Untuk USG payudara Dan untuk USG prostat Gitu Nah Ada yang berbeda Dari tahun sebelumnya Untuk screening Ke arah kanker prostat Kita tidak memberikan Keringanan biaya Tetapi Nanti Jika ada pasien Yang hasil prostatnya itu Di atas nilai rujukan Itu nanti kita akan Berikan free Konsultasi dokter spesialis Gitu Jadi nanti Setelah hasilnya ada Dan ternyata hasilnya itu Di atas nilai rujukan Kita akan berikan voucher Dan pasien boleh langsung Memeriksakan secara gratis Ke dokter spesialis Yang sudah kita tunjuk Gitu Jadi ini promonya Selama bulan April aja ya Selama bulan April saja Jadi buru-buru Untuk seluruh sobat maestro Yang lagi pengen nih Langsung untuk Memeriksakan dirinya Untuk melakukan Tindakan pencegahan juga Niel tentunya ya Langsung saja datang Ke laboratorium Klinik Prodia Selama bulan April ini Ada keringanan biaya 20% ya Seperti itu ya Untuk informasi lebih lanjut Bisa menghubungi gimana nih Boleh langsung Datang ke Prodia aja Kita ada di Prodia Wastu Kencana Ada di Prodia Buah Batu Ada di Prodia Mama Toha Prodia Kopo Kemudian Cimahi Untuk Bandung Area dan Cimahinya Kalau mau telepon-telepon dulu bisa? Boleh Boleh langsung hubungin aja Di 022 Di 422 4222 541 Oke jadi 4222 541 Betul Jadi untuk sobat maestro Yang mau telepon-telepon dulu Nanya dulu Nah nanya Kalau nanya Terus Tag tempat dulu Eh tag tempat apa sih? Salah ya sih? Booking Tempat gitu ya Banyak nonton film sih Kalau misalnya nanya dulu bisa ya? Boleh Tanya-tanya boleh Silahkan Oke Nelly silahkan Jadi ini apa tujuan dari program ini sendiri Dan ini Apakah mungkin ini juga akan menjadi Berkesenambungan terus juga Mengingat di mana Saat ini Kanker tuh Robert Kalau dulu kita ke rumah sakit Ketemu pasien dengan kanker tuh Kayaknya jarang gitu Sekarang kan Kanker Karena itu juga Iya betul Jadi karena Memang penyakit kanker ini Menjadi suatu ancaman ya Bukan hanya di Indonesia Tapi di dunia juga gitu ya Bahkan Menjadi salah satu penyakit yang Paling banyak menyebabkan kematian Nah itu Makanya kita juga ingin Meningkatkan awareness Para masyarakat Indonesia Oke Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih ya Sama dua orang narasumber kita Tapi kita harus break dulu sebentar Kita akan lanjut lagi Setelah yang satu ini Di Maestro Morning Coffee So nice Kembali lagi Dalam acara Maestro Morning Coffee Ya sobat maestro Informasi untuk anda Yang ingin melakukan Pemeriksaan Atau deteksi dini Terhadap kanker Anda akan mendapatkan Keringanan biaya 20% Ini selama Bulan April 2017 Kalau anda Meriksakan ke Laboratorium Klinik Prodia Silahkan langsung hubungi 022-4222-541 Atau langsung datang saja Ke setiap klinik Prodia Yang anda temui Di kota Bandung dan Cimahi ya Dan saat ini Kami akan lanjutkan kembali Perbincangan kita Dengan dua orang narasumber kita Ada Mbak Winnie dan Mbak Nelly Dari Laboratorium Klinik Prodia Kita mau lanjut lagi nih Nelly mau tanya Atau saya mau nanya Iya dulu Saya mau nanya Tadi di awal perbincangan kita kan Kita udah dijelasin juga nih Robert kan Apa itu kanker Lalu bagaimana itu Caranya bisa bertumbuh terus Tapi kita juga pengen tahu Pencegahannya sendiri Apa sih yang mungkin sehari-hari Kita bisa tahu Dan kita bisa praktekan Preventifnya seperti apa Oke jadi untuk pencegahannya Ya walaupun Penyebab kanker ini Secara pasti Belum diketahui Tetapi setiap orang Bisa melakukan upaya pencegahan Yang paling mudah adalah Dengan cara hidup sehat Dan menghindari penyebabnya Nah ini contohnya Pencegahannya itu adalah Kita atur makanan ya Jadi mengenai makanan Makanan ya paling penting ya Contohnya mengurangi Makanan berlemak yang berlebihan Gitu Kemudian lebih banyak Makan-makanan yang berserat Jadi sayur-sayuran segar Seperti itu Lebih banyak makan sayur-sayuran Yang berwarna Serta buah-buahan Jadi gak cuman Sedikit gitu ya Makannya cukup-cukup banyak lah Gitu ya Kemudian Lebih banyak makanan segar Mengurangi makanan yang telah Diawetkan Atau yang udah disimpen lama Juga Kemudian Membatasi minuman alkohol Dari sugi makanannya itu Kemudian berikutnya Menghindarkan diri Dari penyakit Akibat hubungan seksual Terus menghindari Kebiasaan merokok Jadi kalau yang sudah merokok Ya diusahakan berhenti Kemudian bagi yang Tidak merokok Diusahakan juga menghindari asapnya Karena biasanya si perokok pasif Ini kasian gitu Malah dia yang kena Apa dampaknya gitu nanti ya Kemudian Mengupayakan kehidupan yang seimbang Hindari stres juga Ini susah emang ya Setiap orang pasti Ada gitu ya Tapi ya Sedapat mungkin kita Hindari stres ini Kemudian tambahannya Periksakan kesehatan secara berkala Dan teratur Supaya kalau ada apapun Yang rasanya berubah nih Dari Kebiasaan kita sehari-hari Dari apa yang kita tahu Dari tubuh kita Itu bisa segera di Cek Bisa segera diperiksa Yang paling tahu Badan kita itu kita Ini ada pertanyaan nih Sebenarnya nih Mbak Ada pertanyaannya Yang sebenarnya agak Gimana agak menyerah Si surrender Katanya kalau kanker Kalau sudah ketahuan Ya sudah lah gitu Katanya Apakah sebenarnya Misalnya tadi kan disebutkan Kayak kanker prostat ya Sama cervix Apakah memang kalau Kita diperiksa Dan ketahuan dari awal Itu kan bisa sembuh Atau gimana sih Sebetulnya dua jenis kanker ini Kanker leher rahim Kanker cervix ya Dan prostat ini Kalau kita tahu Sejak dini Itu kemungkinan Untuk diobati Dan disembuhkannya Besar sekali Jadi kalau misalnya stadium Masih di awal Banget baru 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 lah gitu ya Baru jadi Itu tingkat kesembuhannya tinggi Seperti itu Jadi makanya kita adakan program ini Di lab klinik Prodia Yang maksudnya untuk itu Kita bisa lakukan screening Ketahuan awal Deteksi di awal Bisa kita obati dengan tuntas Nah Ini nih langsung nanya nih Pertanyaan berikutnya Mbak Nelly Ini syaratnya apa nih Kalau misalnya orang Pengen lakukan pemeriksaan ini Syaratnya adalah Gak ada syaratnya Jadi langsung aja Datang ke Prodia Datang ke lab klinik Prodia Nanti bilang Untuk pemeriksaan kanker cervix Dan kanker prostat Nanti langsung dapat Promo-promo yang kita berikan Gitu Jadi gak ada syarat apapun Biasanya ada usia tertentu gak sih? Ada gak sih? Paling kalau Untuk kanker cervix ya Mbak Winia Jadi Untuk yang bisa melakukan Pemeriksaan kanker cervix ini Adalah Yang sudah menikah Atau yang sudah aktif Berhubungan seksual Melakukan hubungan seksual Jadi yang Belum menikah Dan belum melakukan hubungan seksual Itu Tidak diperkenankan Untuk pemeriksaan Karena kanker cervix ini Gitu Oke 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 Nah misalnya ini untuk kita sendiri Yang masih Apa namanya Mau mencari tahu dan sebagainya Gitu Karena ini Untuk kita misalnya mau cek Seperti ada gak sih Cek-cek Tes khususnya Berbeda gak sih Dari tes-tes yang lainnya Gitu Mungkin bisa dikasih informasi Kalau untuk Sebenarnya Tes apa saja harus kita ambil Gitu Kalau untuk ke arah kanker sih Macem-macem ya Tergantung kita mau Mengarah ke Pemeriksaan Atau screening kanker apanya Gitu Nanti kita pun Di Prodia Kita punya panel-panel khusus Untuk ke arah Beberapa penyakit Gitu Jadi nanti Boleh langsung datang Ke Prodia Ke petugas kami Kita punya panel-panel Yang memang Bisa mengarah ke arah Penyakit kanker tersebut Gitu Oke Jadi bisa langsung Dideteksi secara dini Dan kemungkinan sembuh Untuk Anda itu bisa banget Cuman memang harus Datang dan untuk Lebih tahu Lebih awal Gitu Saya punya pertanyaan Kenapa Robben? Ini berhubungan dengan Banyak ketahilat dalam tubuh saya Saya juga Saya gitu pada sembuhan Masa Ini kan Bila Ini Kalau misalnya Andang-andang Tata lalat Yang berubah sifatnya Nah ini apa Ini deh Ini te Kayak gimana Berubah sifatnya Seperti tadi disebutkan Jadi berubah sifat Misalnya tadinya Biasanya warnanya hitam Nih Tiba-tiba berubah Jadi agak merah Gitu ya Atau misalnya membesar Tadinya kecil Jadi agak gede Jadi menonjol Tadinya rata Amat kulit Jadi agak menonjol Apalagi Ada gatal Seperti itu Harus kita cek nih Kenapa nih Apakah karena paparan Sinat matahari Misalnya Atau kita mengkonsumsi Sesuatu Atau ini hanya Perubahan kulit saja Mungkin saja Jadi bukan apa-apa Juga mungkin Tapi kita cek lah Kan kita yang asal ya Biasanya segera Biasanya segera gini nih Tiba-tiba Kok jadi gede Ini jadi Apa Nonjol Gitu Jadi gatel Dan sebagainya Atau misalnya Lo dulu gak ada tayo let Disini kok sekarang Jadi ada Kayak gitu juga Kita harus mas padai Kayaknya saya Setiap tahun Tumbuh satu Saya pikir dari setitik Dari setitik Dari setelahnya Jangan di koleksi Aku pernah itu Ada sembilan Aku juga Tapi gak ada yang gatal Gak ada yang gatal Cuma bisul Gak macam-macam Lalu penting sekali Langsung telpon ke Prodia Langsung telpon ke Prodia Sehari sebelumnya Untuk dijadwalkan Untuk home service Ataupun office service Dan tidak ada biaya Itu free Iya Jadi untuk home service juga bisa Tapi harus sehari sebelumnya ya Telepon dulu Untuk minta dijadwalkan Oke Ini mau tanya lagi Kalau misalnya yang udah nanti Melakukan pemeriksaan nih Terus Misalnya ini Terus ketahuan Itu biasanya Next stepnya apa sih Biasanya mbak Yang jelas Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan Ada yang Di luar nilai rujukan Pastinya dikonsulkan ke dokter Ya nanti dokter yang akan melihat Mungkin akan melakukan pemeriksaan lanjutan Pemeriksaan lanjutannya macam-macam Bisa fotoronsen Misalnya bisa langsung MRI CT scan Bisa juga mungkin ada pemeriksaan lab tambahan yang lain Ya untuk ngecek-gecek Kalau misalnya nanti Ternyata dinyatakan bahwa Ini memang positif cancer Ada beberapa alternatif pemeriksaan yang bisa dilakukan Bisa kemoterapi Bisa radioterapi Jadi pakai penyinaran ya Atau misalnya ada tindakan bedah misalnya Yang nanti harus dilakukan Jadi diambil misalnya si tumornya itu Banyak deh pokoknya Yang jelas Yang akan dilakukan adalah Mempertahankan kualitas hidup Si orang ini Kemudian juga meningkatkan Si ketahanan tubuhnya Gitu Oke oke Nah kalau misalnya untuk mereka yang sudah Terdeteksi nih ya Ada gak sih pengobatan-pengobatan tertentu Yang bisa langsung dilakukan gitu Untuk langkah-langkah selanjutnya ini Yang biasanya Ada pastinya ya Tetapi tentunya dengan konsultasi dokter Harus dengan konsultasi dokter Sekarang gini Kemarin itu saya ketemu salah satu dokter nih Terus dokter bilang begini Ini serius ini Ini sebenarnya Robert ya Sekarang susah juga sih Nel Mencerdaskan orang Indonesia Kadang-kadang mereka juga katanya gini Lebih percaya Ah gak googling aja dok Jadi kadang-kadang udah dikasih preventive virus begini-begini Mereka gak-gak sulit untuk melakukan itu Katanya sih begitu ya Iya sih memang Memang betul Jadi sekarang tuh kan informasi terbuka lebarnya Siapapun bisa cari Siapapun bisa baca Tetapi menurut saya nih Tetap konsultasi dengan dokter itu diperlukan Karena arahan jelas Jadi urutan Apa yang harus dilakukan duluan Kalau enggak ini terus apa Itu pastinya klinisi yang lebih tahu Seperti itu Jadi akan lebih mudah untuk dicegah dan diobati ya Gitu Karena gini juga Robert Kadang-kadang orang lebih percaya gini juga nih mbak nih Ah lebih percaya herbal Gak usah ke dokter gitu Ada juga yang seperti itu Tapi tetap kita harus cek dulu Supaya lebih tahu Baru nanti ada langkah-langkah berikutnya Kita mau melakukan pencegahan dini sih sebenarnya Deteksi dini jauh lebih penting sih Sebenarnya kayak gitu Daripada kalau udah ketahuan Sudah lanjut stadiumnya Aduh serem juga ya Jadi untuk anda yang mau melakukan deteksi dini Untuk tubuh anda nih Khususnya untuk cancer Anda bisa langsung datang ke laboratorium klinik Brodia Di kota Bandung dan Cimahi Silahkan Anda juga akan mendapatkan keringanan biaya 20% Dan ini selama bulan April 2017 Untuk anda yang mau tanya-tanya dulu Mau daftar dulu Bisa akan langsung saja telepon ke 022 422 541 Sekali lagi 022 422 541 Atau bisa anda mengunjungi website-nya juga di www.prodia.co.id Nah ini kalau misalnya pemeriksaannya nih Eh jam bukanya dari jam 7 ya Untuk yang cabai besar itu kita ada jam 6 pagi Sampai jam 8 malam Jam 6 pagi sama kerja keras Udah gitu anda sibuk telpon aja Iya Itu kalau misalnya orang pengen misalnya layanan home service seperti itu Itu biasanya dilayani sampai jam berapa sih? Paling untuk home service karena kan ada juga berapa periksaan untuk yang puasa ya Jadi biasanya untuk home service sampai siang sih Tidak ada yang maksudnya jarang untuk yang sore hari Oh karena puasa ya Ada beberapa periksaan yang memang harus puasa Karena banyak juga Nel pasti yang mau kayak gitu ya Nel Silahkan Nel Iya betul sekali Dan ini kita mau tanya-tanya juga nih ya Mumpung masih ada waktu juga Oke kita masih punya waktu ya Nah kalau misalnya kita berbicara nih untuk dari Leprodia sendiri ya Ini berbicara tentang cancer Berapa banyak sih sekarang Maksudnya orang tuh lebih mulai sadar akan cancer ini kira-kira di usia-usia berapa nih Mereka kira-kira mulai periksa ini dari usia-usia berapa Harusnya Harusnya mulai usia berapa Harusnya ya Karena kejadian cancer ini sendiri biasanya terjadinya di atas usia 40 Oh gitu Jadi menurut saya sih ya bagusnya usia 35 kita udah mulai Sekarang kan penyakit ini ya Langsung nembak ke usia saya gitu Makasih Mungkin terlihat dulu Sekarang sudah mulai lebih waspada Jadi di awal usia 40 sebelum 40 kita sudah mulai cek-cek nih kira-kira apa aja nih saya Selain cancer barangkali kolesterol ya barangkali Yang seperti itu Aduh ya bener ya Mbak Neli mau nanya nih Kalau pemeriksaan yang lain dapat diskon kakak Eee Masih aja tembak Untuk pemeriksaan yang lainnya untuk bulan April ini belum ada Jadi kita lebih konsen ke keringanan biaya untuk yang kanker cervix dan kanker prostat sendiri Jadi untuk yang lain nanti tunggu nih di bulan-bulan berikutnya biasanya Prodiani pasti ada Hari jantung biasanya ada Jadi kamu kalau misalnya pengen tahu lebih banyak udah aja kepoin teleponin tiap hari Oke 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 Kita sampai nih di akhir perbincangan kita Ada statement terakhir silahkan Ya mungkin untuk selama bulan April ini mari manfaatkan keringanan biaya Mari lakukan screening rutin dengan pemeriksaan SSBC dan HPV DNA Untuk mendeteksi kemungkinan kanker cervix bagi para wanita Dan pemeriksaan PSA untuk deteksi dini kanker prostat bagi pria Deteksi dini sekarang bahagia kemudian Pesan ini disponsori oleh Prodia Terima kasih untuk doa orang-orang sumber kita untuk mbak Winnie Terima kasih banyak dan mbak Nelly kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya Dengan program-program berikutnya kami nantikan itu ya Dan terima kasih sobat maestro udah dengerin dan menyiwak perbincangan kita selama dua segmen ini Nanti kita akan balik lagi bersama kami di Maestro Morning Coffee Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih